Di suatu siang yang cerah di Central Park, New York City Seorang pelatih olahraga memanah sedang melatih sejumlah muridnya Tiga anak panah melesat dan dengan sukses mengenai targetnya dengan tepat Sang pelatih terlihat bangga dan bertanya siapa yang melesatkan anak panah tersebut Muridnya menjawab bahwa mereka belum melesatkan anak panah mereka Anak panah tersebut dilesatkan oleh anggota Avengers yang memiliki kemampuan bidik di atas rata-rata Yaitu Hawkeye Hawkeye yang saat itu sedang menunggu Spider-Man akhirnya bisa bertemu juga dengan sang pemanjat dinding Yang telat datang ke tempat pertemuan ini Setelah Spider-Man datang, mereka berdua pun akhirnya memulai patroli mereka di New York City Yang diinstruksikan oleh Kapten Amerika Hawkeye patroli dengan menggunakan Sky Cycle miliknya sementara Spider-Man Ya dia Spider-Man mau gimana lagi selain bergelantungan Hawkeye dengan arogan mengejek cara Spider-Man bepergian Sebelum akhirnya melesat meninggalkan Spider-Man dengan Sky Cycle miliknya yang melaju kencang Patroli Spider-Man dan Hawkeye akhirnya membuahkan hasil Mereka menemukan sejumlah agen Serpent Society yang sedang Ya berniat melakukan kejahatan lah namanya juga penjahat Spider-Man berniat melawak sebelum melumpuhkan ketiga agen ini Sebelum Spider-Man dapat menyelesaikan leluconnya Hawkeye sudah terlebih dahulu menancapkan dua anak panah listriknya ke dua agen Serpent Society ini Agen satunya bergegas kabur dari lokasi Tetapi Hawkeye selalu mengenai targetnya Dan agen yang kabur ini salah satunya Hawkeye menghentikan agen Serpent Society tersebut dengan anak panah yang sama Dengan yang dia gunakan untuk merobohkan kedua rekannya sebelumnya Salah satu agen Serpent Society ini masih sadar dan Spider-Man mulai melemparkan sejumlah pertanyaan Hasil dari interogasi tersebut adalah Spider-Man dan Hawkeye mengetahui bahwa ada sebuah mobil van yang sedang membawa material yang berbahaya Spider-Man sudah siap dengan jaring-jaringnya untuk menghentikan laju mobil van ini Tetapi Hawkeye dengan panah dan sky cycle-nya memiliki rencana lain Dia menghentikan laju mobil van ini dengan membocorkan ban mobil tersebut dengan panah-panahnya Dan ternyata mobil ini kosong Hanya sebuah pengalihan Spider-Man dan Hawkeye harus menunggu supirnya sadar agar mereka dapat menginterogasinya Setelah mendapatkan rencana Serpent Society yang berniat meluncurkan gas ular untuk menyerang Grand Central Station Spider-Man dan Hawkeye mulai berjaga di TKP Sementara Spider-Man berjaga Hawkeye terus-terusan melesatkan anak panahnya ke sebuah papan Kesal dengan Hawkeye yang terus-terusan melesatkan anak panahnya Spider-Man menghentikan Hawkeye dan meminta Hawkeye untuk fokus Hawkeye lalu mengungkapkan alasan mengapa dia terus-terusan berlatih dalam membidik dan melesatkan anak panahnya Ini karena dia merasa dia tidak boleh meleset Hawkeye mengatakan bahwa dia berada di satu regu yang sama dengan manusia-manusia super serta seorang dewa Maka dari itu Hawkeye harus terus-terusan berlatih agar dia memiliki kemampuan khususnya agar berguna di regu super ini Dan jika Hawkeye meleset saat melepaskan anak panahnya Maka dia merasa bahwa dia hanyalah mas-mas biasa yang jalan-jalan bawa panah Dan itu adalah alasan mengapa dia berlatih dengan keras dan rutin dalam mengasah kemampuan memanahnya Akhirnya Spider-Man menemukan dalang dibalik rencana busuk Serpent Society Dia melihat Sidewinder dengan sebuah grenade launcher yang berisi gas ular Namun Spider-Man dan Hawkeye dihadang oleh para agen Serpent Society Hawkeye meminta Spider-Man untuk mengurus para agen ini agar Hawkeye dapat melesatkan anak panahnya ke arah Sidewinder Spider-Man menghajar salah satu agen Serpent Society ini dan langsung pergi secepat yang dia bisa untuk menghentikan Sidewinder Ditinggal sendirian Hawkeye harus disibukkan dengan para agen Serpent Society Tetapi dia adalah Hawkeye Dia dapat membidik dengan cepat dan tepat walaupun sedang sibuk Hawkeye berhasil melesatkan satu anak panahnya dan dia terlihat sangat senang dan bangga Spider-Man yang sudah terlebih dahulu dalam perjalanan menuju ke arah Sidewinder Dikejutkan dengan anak panah Hawkeye yang melesat melewatinya Anak panah Hawkeye tadi melesat Sidewinder yang baru saja ingin menembakkan senjatanya malah gagal fokus dengan serangan yang melesat tersebut Spider-Man memanfaatkan momen ini untuk menendang Sidewinder Sidewinder roboh dan Spider-Man berhasil menggagalkan rencana busuknya Sementara itu Hawkeye bertanya kepada Spider-Man melalui radio apakah anak panahnya berhasil merobohkan Sidewinder Hawkeye masih terus bertanya namun Spider-Man tidak menjawabnya Spider-Man mengambil anak panah Hawkeye yang melesat tadi Hawkeye dengan penuh semangat dan keceriaan menyusul Spider-Man dengan Sky Cycle miliknya Hawkeye sampai di lokasi dan dia semakin bahagia saat melihat anak panahnya menancap di tubuh Sidewinder Dia sangat senang dan bangga Ini nampaknya adalah hari yang sangat menyenangkan dan membanggakan buat Hawkeye Namun Spider-Man hanya merespon Hawkeye dengan dingin dan tidak bersemangat Cek video berikut untuk melihat macam-macam anak panah Hawkeye di komik Cek juga video ini untuk melihat kreativitas Spider-Man dalam menggunakan jaringnya Terima kasih Terima kasih